Pemeriksa aduan warga yang keluarganya terkena penyakit demam perdaraan yang yu langsung ditanggapi tim Resky Perindo Kabupaten Jepara dengan melakukan fogging. Aksi cepat tanggap Resky Perindo ini merupakan bentuk kepedulian Partai Perindo terhadap kebutuhan masyarakat. Kehadiran tim fogging Resky Perindo mendapat tanggapan positif dari warga Desa Balong, Kejamatan Balong, Jepara, Jawa Tengah. Sejumlah titik meliputi pekarangan rumah, perkebunan, hingga saluran air menjadi sasaran fogging. Tindakan fogging ini dilakukan setelah Resky Perindo mendapat laporan adanya warga yang menderita DPD. Kegiatan fogging di Desa Balong, Kejamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Ini dalam rangka pengabdian terhadap masyarakat di bidang kesehatan. Sementara itu, anggota Resky Perindo Pekanbaru Riau menggelar kegiatan pembagian takjil di kawasan Jalan Sudirman. Sebanyak 300 kotak makanan dibagikan anggota Resky Perindo kepada warga dan pengguna jalan. Ketua Resky Perindo Riau, Ryo Indra Prasetya menjelaskan kegiatan ini sebagai aksi kepedulian sosial guna memperingati satu tahun usia Resky Perindo. Yang meliputan MNC Media, Jepara, Pekanbaru.